Pengunjung di pasar B Serikaton mulai ramai. Banyak kaum hawa mulai berburu pakaian untuk dikenakan saat Hari Raya Idul Fitri. Jenis pakaian yang diburu oleh pembeli adalah jenis baju gamis. Pedagang pakaian di pasar B Serikaton mulai merasakan kenaikan jumlah pembeli pakaian untuk dapat dikenakan saat Hari Lebaran Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, nyata tidak menurunkan minat pembeli pakaian untuk dikenakan saat Hari Raya tiba. Terbukti sudah terlihat pengunjung yang berdatangan untuk membeli pakaian baru khususnya di pasar B Serikaton. Pedagang pakaian yang berjualan di pasar B Serikaton, Anissa menyampaikan, untuk jumlah pengunjung pasar saat ini tidak seramai dulu, sebelum masa pandemi COVID-19. Akan tetapi mengalami kenaikan dari tahun 2019 lalu, namun hanya sedikit, kisaran 40 persen. Yang terlalu seperti tahun-tahun ini, kondisi kalau pasar ya, kalau pasar kondisinya tidak terlalu seperti yang di dalam pasar B Serikaton. Ini dikit dari yang dulu, tapi tidak terlalu, tapi khusus ini dalam pasar ya, bukan yang di dalam pasar B Serikaton. Yang menambahkan saat ini banyak pembeli yang memilih model baju gamis yang murah meriah serta model hijab yang langsung dipakai. Sekarang ya, situasi sekarang, dia beli baju gamis, tapi yang murah meriah. Nah, yang bukan yang mahal, tapi yang jelas bisa tukar. Nah, gitu, itu yang terlalu, jadi yang murah meriah. Istilahnya dengan uang sekian, dia bisa pakai gamis. Reza Melda Elianti, Silampari TV melaporkan.